korea asal buta kok, korea selatan boleh tau ya di embargo habis-habisan sama amerika buktinya sampe sekarang jadi negara kuat, negara yang dihormati dan disegani di kawasan semenanjung korea itu korea utara loh ya bukan masalah komunis atau tidaknya menjadi negara merdeka dan bergaulan itu penting dia tidak takut embargo tidak takut apa kekuatan di semenanjung korea itu terletak kepada korea utara berarti disana pertanian sudah kuat kuat semua, ketahanan nasionalnya bagus dia tunduk rakyatnya patuh terhadap pemimpin bagus, saya tidak mengatakan sistem yang dilakukan itu lebih baik daripada kita sistem demokrasinya jauh lebih bangsa korea utara tapi sebagai negara yang berdeka dan berdaulat itu penting dia tidak takut amerika, tidak takut embargo, tidak takut dolar naik, tidak takut apa masa bodoh kita selalu bergantung dolar gini, kelap juta akhirnya apa, salah satu pintu masuknya adalah untuk menyembuhkan penyakit merosotnya nilai tukar ini hancurnya rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu minta penyembuhannya kepada yang punya dolar bukan bi jadi bank Indonesia itu bukan yang punya dolar tapi yang punya rupiah yang punya dolar itu cuma dua IMF atau World Bank ini kenyataannya sekarang mereka datang kedua lembaga itu ke Indonesia saya tanya sekarang ini kebijakan macam apa lagi ini tidak mencoba meng-push ketahanan nasionalnya tapi mendatangkan sosok dan momok yang paling ditakutkan untuk yang paling ditakutkan sebagai satu-satunya penyebab hancurnya kedaulatan negara yaitu MR dan Bobbank 2014 yang mencoba untuk mendatangkan itu SBY ya tidak mau ditentang ini ada apa ini itu negara berdaulat kok itu pasti itu ada deal-deal yang terus dihubung ada hidden agenda kata orang sekarang hidden agendanya adalah minta penyembuhan penyakit merosotnya nilai tukar rupiah kepada dolar ini kepada si yang punya dolar kalau IMF sama World Bank itu sudah punya kebijakan yang lain pasti itu bisa dipastikan tapi kan tentu tidak gratis tentu dengan kompensasi-kompensasi kita berharap kompensasi itu tidak menggantung dan menggantungkan Indonesia menjadi negara yang independen sehingga menjadi yang dependen menjadi negara yang bergantung saya ya Pak dairnya tidak berdaulat apa arti kata merdeka dibalik ketidakdaulatan negara ketidakberdaulatan negara saya bergantung di acara-acara internasional sebelumnya luasannya dengan 7 hektar di mana sebilan gidi dengan selamat menikmati